saya sebenarnya output yang paling saya pentingkan itu artinya memang masyarakat perlu juga kami apa ya kami memberikan pemahaman bahwa ini ada ada OPD, UPS perangkat daerah yang berbidang itu kesimpulannya mereka profit ya betul, orientasi hitungan itu hitungan bakulasi ekonomi kalau dia arugin berikutnya jauh nah mungkin dia mau situ tapi subsidi gimana? nanti salah lagi karena subsidi masyarakat bukan perusahaan betul, betul jadi memang ada kesimpulannya mereka profit ya betul, orientasi hitungan itu hitungan bakulasi ekonomi kalau dia arugin berikutnya jauh nah mungkin dia mau situ tapi subsidi gimana? nanti salah lagi karena subsidi masyarakat bukan perusahaan betul, betul oke teman-teman kembali lagi di podcast retarakan episode ke-22 hari ini kita bersama Pak Ilham Zeng oke boleh ya post teman-teman oke sebelum kita sapa Pak Ilham nih buat kawan-kawan radar yang belum kenal mungkin Pak Ilham Zeng ini adalah Kepala Dinas Informasi Komunikasi Statistik dan Persandian Discom Info lah kalau orang nyebutnya di Provinsi Kalkara jadi persoalan-persoalan komunikasi statistika itu beliau nih akhirnya oke apa kabar Pak Ilham? kabar baik bro dari kemarin Pak Ilham diitarakan ya kebetulan ada apa ya ada penilaian atau asesmen dari teman-teman saya ikutin terus ada jumpa dengan komisi 1 DPR di Provinsi Kalkara oh ya anggaran perubahan termasuk untuk komunikasi juga Pak ya ya semua seluruh-nyeluruh OPD semua diundang jadi emang lumayan sering sebenarnya Pak Ilham ini ketarakan dari Tanjung Selur Pak ya ya kebetulan juga kan disini sebagai haknya ya iya betul ombesnya disini semuanya memang ketarakan ya maiznya juga disini ya maiznya disini makanya meeting-meeting apa dari Pemprov cukup banyak disini Pak ya jadi Pak Ilham udah dua hari dan biasanya memang gak pernah sehari nih Pak Ilham kalau ketarakan pasti ada pasti sekali dayung kebetulan laut memang sekali dayung itu 2-3 agenda makanya ini kita langsung sempatkan dengan beliau untuk main ke podcast Rada Tarakan oke Pak Ilham ini mungkin banyak nih masyarakat Tarakan atau Kaltara secara umum yang belum terlalu apa ya apa aware dengan tugas-tugas poko atau fungsi dari OPD-OPD nih Pak salah satunya kan Discominfo orang kan mungkin lebih karena informasinya dari Medsos dari TV dia lebih justru lebih aware dengan siapa Menteri Kominfo nya daripada Kepala Dinas Kominfo padahal lebih spesifik tugas yang mengurusin teman-teman di daerah ini kan di Dinas komunikasi di provinsi atau kabupaten kota kan Pak jadi secara umum tugasnya sendiri apa sih Pak Kominfo nih Pak ya jadi saya paham apa yang diberikan dari masyarakat dia lebih aware lebih care dan lebih lebih tahu ya tentang posisi secara nasional karena kita tahu publikasinya juga lebih luas dari mereka dan hubungan hubungan apa mungkin pelajaran atau hubungan secara isu secara isu juga padahal ada di Kaltare jadi memang orang bisa nganggap kami sayurin kerjanya ya 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 saya 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 sebenarnya output yang paling saya pentingkan itu hatinya memang masyarakat perlu juga kami apa ya kami memberikan pemahaman bahwa ini ada ada OPD perangkat daerah yang berbidang itu itu juga cukup dan beberapa kesempatan saya juga sering sampaikan ada di KSP perannya seperti ini jadi kalau perannya masyarakat nanti ada ada keluhan ya di bidang di jaringan mungkin di kota saya saja ini melewat dari Kominpo Kabupaten Kota dia meneruskan ke kita kita akan pasang sehanya kan kita juga sudah memang provinsi tidak punya wilayah ya iya wilayah itu administrasi itu kan di Kabupaten Kota tapi kita sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah kita menenit juga bagian-bagian kita hubungan tas Kabupaten Kota kita turun di situ ada kebutuhan-kebutuhan ada masalah kita turun jadi memang itu tadi sifatnya koordinatif lah betul pak sebenarnya yang bikin awareness ini tidak terlalu tidak cukup tidak cukup mumpuni di masyarakat adalah outputnya ini bukan barang kalau PU kan orang tahu karena dia jalan dinas pertanian ya pertanian kalau diskominfo kan padahal sentuhannya lebih banyak sama masyarakat sekarang lebih banyak kayaknya orang melihat informasi di alat komunikasinya daripada di jalanan logikanya seperti itu itu yang coba kami bangun ya kita lebih intensifkan kebutuhan masyarakat dalam telekomunikasi seperti apa kami akan lebih ini jadi ukuran juga bagi masyarakat apa sih yang dikerjakan komunikasi selama ini kan padahal kami juga sering melihat keperluan masyarakat di bidang telekomunikasi seperti apa kami pasang WIP di beberapa tempat dalam 41 pisat itu ada 21 di tempat tempat sebelumnya terbatas terbatas pendanaan kedua ini kan ada program dari pemerintah pusat yang sudah terpasang 40an lebih kalau di Kaltara kebanyakan di perbatasan menemukan sebatik ketika ada melinau lingkungan yang di pada daerah-daerah oh iya jadi sebenarnya itu ada ada pengadaan sebenarnya bentuknya barang juga cuman cuman orang enggak banyak ini orang kan tahunya kalau bicara telekomunikasi provider yang swasta yang merah yang dosat gitu jadi ada beberapa tower yang tidak termampatkan zaman Kalimantan Timur dia bangun setelah kewenangan ditarik ke pusat ada yang terbangun satu di Tau Lumbis satu yang temperat bangun tapi setelah ada kewenangan aturan ditarik ke pusat kita tidak berani bangun karena di luar di luar kewenangan kita salah kita bangun padahal penutuan masyarakat itu di depan mata pada masyarakat pada masa PBDB itu perlu jaringan yang kuat karena sekarang kita tidak lagi apa melalui sekolah formulir masuk di sistem itu makanya kurang jadi kami disini membangun juga membangun kewenangan kami jadi kami bergerak di pisat semua membangun jaringan ini home kita sudah pasal tempat dan kemarin alhamdulillah permintaan lagi dari dari Dewan tentang penambahan oh ya sama Dewan yang terlepas dari itu memperjuangkan konstituin masing-masing tapi selama itu masalahnya di depan mata kita pandangin dari mana usulan jadi kami panggil secara kemudian untuk buta masyarakat ini Pak kan tadi ada pihak korporat juga sebagai mitra provider mereka dalam bentuk apa apakah kita mensubsidi misalkan biaya yang harus mereka keluarkan atau mereka juga ada sumbangsing misalkan berupa pembangunan infrastruktur yang mereka talangi lah gitu kami ya tadi tuh setelah ada enam tower yang tidak termampatkan kami berpikir ini harus dimanfaatkan mitra-mitra akannya kalau kita sudah berpikir pertemuan di balik papan ditarakan tapi kesimpulannya mereka profit betul hitungan ekonomi bakulasi ekonomi kalau dia mungkin dia mau subsidi gimana nanti salah lagi masyarakat bukan perusahaan betul betul jadi ada semacam harus ada titik temulan dia karena dia bukan perusahaan ini kayak Pertamina atau PLN yang memang penugasan tetap profit oriented jadi hitung-hitungan bisnisnya kita tidak boleh kita hanya bermohon saya surat sudah ketemu tetapi setelah suatu tempat di baliknya duit ade di berapa ada oke cuman memang hitungan masih ada masih mungkin belum masuk ada 6 tower dimana aja kemarin tersebar di tempat di Lomboh Malinau di Nunukan juga ada di Muara jadi memang pembangunan saya kesalahan format kalau pesan titik koordinasi yang mati sudah ada caranya ini termampatkan dengan baik itu masih masih perlu pembicaraan jadi mungkin ada yang belum paham teknis operator kayak komsel segala macam itu ada barang namanya tower ada lagi namanya bts tower ini sudah disediakan pemerintah mereka tinggal instalasi bts saja karena kalau di tempat-tempat lain mereka juga install tower beberapa jadi ini sebenarnya sudah mereka sudah hemat tapi menghitung lagi yang makanya nggak ada karena orientasi mereka pemakaian itu kami pahami betul itu nggak bisa dihandung harus begitu kalau kami ini kan pelayanan kami service jadi kami keluar seberapapun kami nggak hitung baliknya itu pripap itu harus kita nggak bisa maksa juga beda kalau dia BUMN penugasan misalnya kayak pelni kan kete-kete nggak boleh mahal sedikit atau banyak tetap berangkat melayani itu beda itu bisa kita ajak kerjasama tapi kalau di Kaltara sendiri kalau apa ya persoalan selain infrastruktur pastinya kan di Discominfo juga ada statistika data-data persandian itu juga isu yang nggak kalah sensitif artinya diperjualbelikan sama orang juga data-data tentang masyarakat bahkan indeks konsumsi itu aja bisa jadi bahan jualan untuk analisis kayak Gojek dia pakai itu gimana kalau di Kaltara jadi mungkin semua orang pada tahu data itu emas masyarakat data mau masyarakat mas lah jadi kami di bidang kami statistik itu ada memang satu data indonesia terkoneksi langsung dengan teman-teman lain kami sebagai wali data untuk OPD terus kami di Dina juga ya terjasama selalu kami rakor-rakor dengan BPS sebagai salah satu-satunya badan yang diakui berdasarkan undang-undang tapi ada Discominfo di Dinas KSP di luar vertikal jadi BPS mengambilkan data-data hitam putih ya pengangguran dikatar segini tidak ada tindak secara kualitatif artinya memang ada data-data yang harus diterjemahkan secara kualitatif pengangguran dikatar segini ternyata juga begitu ternyata pengangguran berapa puluh ribu orang banyak padahal dibandingkan dengan daerah lain itu kecil kita untuk satu kotor dua 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 pengangguran kalau waktu ini yang penting diinflasi bisa terkendali kalau stunting itu harus turun itu tidak bisa dia 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 ada target dan kami berhasil masuk termasuk kemarin Pak Gubernur menerima anugrah dari penurunan stand itu reward dari pemerintah jadi banyak ribut-ribut yang Pak Gubernur dapatkan bukan hasil dari saya tapi memang mereka itu adakan survei adakan penilaian terus terjun ke sini benar tidak mereka melakukan ini kalau dapat dapat jadi kami saya sebagai salah satu OPD yang menseleksi reward itu kami tidak mau sembarangan ati lembah-gelembangan ini bukan kami mau lebih lebih ini memang lebih langsung bapak perlu hadir berhadir untuk capai diapresiasi jadi sebenarnya kan itu data-data stunting data kemiskinan pelangguran itu dari BPS kan mentah apa ya mentah dan sangat teknis tugas diskom info menjelaskan kemasyarakat dengan bahasa yang sederhana mungkin sama kayak kita juga wartawan juga kan tugasnya gitu terima info yang teknis sekali bahasanya sangat rumit kita sederhanakan sampai kemasyarakat tanpa mengurangi substansi jadi terima kasih kepada teman-teman media walaupun ada bisnis tetapi kemitraan kami dalam hubungan itu kami tidak punya ada intervensi apa-apa ada pesan-pesan tidak tapi normal itu memang tugas mungkin saja nanti mungkin ada sesuatu yang gini tolong dong ini kami ekspos ini itu itu artinya normal ya itu by demand tapi memang Pak kayak ya itu PR diskomun itu memang banyak sekali masyarakat itu tidak bisa mencerna data-data resmi dari pemerintah itu karena rumit bahasanya makanya wartawan-wartawan itu teman-teman media ini sering dikasih pelatihan mungkin termasuk dari diskominfo dulu yang paling sering itu BI kalau merilis pertemuan ekonomi itu kan bahasanya kita tidak ngerti makanya kuartawan diajari gimana caranya itu sampai ke masyarakat tapi masyarakat gampang pahamnya diskominfo PR-nya seperti itu artinya gini penjelasan itu selain memang kita cerahkan masyarakatnya seperti itu bahaya artinya kalau ada sisi kepanikan kalau panik itu ras seperti dari penganggur tinggi sekali trennya naik terus ini aku ambil itu persiapan aku nanti barang-barang tiba-tiba naik nah itu kan peristiwa-peristiwa yang hubungan kausalitas yang berbahaya itu yang bisa kita atasi dengan penjelasan yang sederhana itu kepanikan itu adalah dampak paling nyata kalau ada misleading misinformasi bahaya misalnya kayak harga barang atau pasokan kalau salah-salah nyebut bahaya juga misalnya pengangguran tadi pak bilang pengangguran misalnya bertambah sekian puluh ribu orang tapi kita harus lihat pendatang yang kedatang ke Kaltara ini juga seberapa banyak itu didaktai itu didaktai itu bisa dibuktikan agak ini memang PR-nya itu sih pak ya diskopinfo dan saya kayak gini ya ekspektasi masyarakat terhadap penjelasan itu saya gak no problem ya tugasnya suku sekurahamdillah bisa dipahami bahwa ini bentuk-bentuk pengertian dari suatu data suatu angka itu seperti itu itu saya alhamdulillah kalau enggak saya enggak tahu kadang juga enggak paham karena males baca pak ah ya literasinya kayak yang gerak ini kawan ini harus penjelasan kita semua itu fair sekali makanya kayak berita nih kita kasih judul makanya judul tuh menentukan sekali pak menentukan sekali apa hasil cernaan masyarakat tentang sebuah informasi gitu kalau judul sudah bikin panik hasilnya panik padahal di dalam berita tuh ada ada penjelasan netralisirnya cuman kan kadang-kadang media juga suka kasih judul yang memang bikin panik gitu pak demi clickbait segala macem tapi saya pernah di jurnalis juga ya saya paham ya bahwa namanya judul itu bombastis memang harus begitu dia memang tertarik ingin baca tetapi ketika dibaca secara keseluruhan literasinya mantep oh enggak juga begitu sih tapi memang penulis jurnalis ini sama dia punya punya sasar itu supaya orang tergerak hati untuk membaca baca tapi itu memang itu trip-trip ya seni lah itu kadang-kadang orang sampai di judul ada yang agak lumayan sampai di paragraf pertama saja takutnya dia pacar jujur aja kadang-kadang orang buat judul judul screenshot pak screenshot screenshot kasih caption udah musuh asumsi itu bahayanya disitu jadi itu Pak Ilham jadi kadang-kadang kita nih sebenarnya menyampaikan hal yang benar di ruang publik tapi karena netizen atau masyarakat ini tidak tahu mana yang benar mana yang salah kita bisa disalahkan iya ya ituannya ya Pak dianggungi faktanya ya jadi ini tadi kita bicara kembali lagi kebenaran putraksan kebenaran makanya kita khawatir ini pembenaran akhirnya jadinya itu yang memang kita mau kantor secara secara apa ya secara kedinasan ya mengajar kepada adik-adik generasi generasi yang berikutnya ini karena generasi sekarang ini juga punya pola pemikiran karena yang cuma ya kalau yang awal ini kan masih perlu dia masih mencari juga ya jadi setelah kami masuk untuk memberikan pemahaman kepada generasi baru makanya kalau dulu itu kita Pak media ini sering bikin program ke sekolah-sekolah itu judul ada yang agak lumayan sampai di paragraf pertama saja ya pak itu ada masalah judul aja kejauhan kita harus mundur lagi nih ke basic kayak membedakan mana berita mana bukan jadi kebutuhannya beda lagi sudah pas sekarang ya insya Allah DKSP support ya kalau ada seperti siap-siap kita kolaborasi memang disitu lah kita lihat sekarang dengan persoalan sepertinya dimana kita memang mundur kita harus menyiapkan akhlak lah akhirnya kesitu aja baru nanti teknis gitu kalau dulu kita bisa langsung teknis karena orang belum punya apa belum punya penyikapan nih sama informasi gak ada platformnya soalnya sekarang orang sudah punya platform buat komen bahkan buat posting siapa aja pak gak perlu gak perlu berbadan hukum sebuah media gak perlu misalnya influencer pak followersnya banyak wah itu itu sangat gampang mengirim opini itu tapi pernah pak di Sengom Info misalkan audiensi mungkin dengan orang-orang tokoh-tokoh di media sosial yang followersnya besar atau punya pengikut banyak gitu pak supaya menyampaikan ya audiensi yang mungkin standar apa saya belum ya kadang saya memang ada juga penting dulu supaya masuk pesan-pesan sedikit karena dia punya orang luar punya apa ya penyampaian-penyampaian banyak ya memang saudara suatu saat nanti mungkin ya mungkin ini pak mereka tuh kan kadang-kadang apa dan tanda kutip star sindrom jadi mungkin kalau kadis yang ini kayaknya mereka kurang nih pakai aja mungkin pak gup atau pak wagup kan misalnya itu sangat terpengaruh makanya kita kalau misalnya kalau di Kaltara ini kan ada banyak orang misalnya contoh si Ipung misalnya pak Ipung itu kan lumayan intens sama pak wago sejauh ini sih kan positif aja karena dia nempel sama komunitas tapi kan kita nggak tahu nih orang lain misalnya sebesar Ipung juga akunnya posting sesukanya misalnya dia kritik-kritik jalan nyebut-nyebut pemprov padahal ternyata itu jalan nasional contoh nih itu sering terjadi mereka kan nggak punya pemahaman mau disalahkan ya gimana bukan bidangnya dia gitu tapi dia ikut bicara nah itu mungkin bisa digandeng saya masukkan bagus ya saya coba nggak jagi itu ya jadi memang kita artinya bukan saya maksa hatinya ini pemahaman yang bersama lah ya buat kebaikan masyarakat yang luas yang menilai seperti apa ya oke terima kasih iya itu bagus karena sekarang tuh orang dulu ngeliatnya yang punya power itu cuma media tapi sekarang influencer luar dia bahkan followers mereka penonton mereka itu loyan pada fanatik jadi apapun yang dibilang oleh artisnya kita bilang artis lah ya itu mereka ikuti dan mereka percaya gitu bisa tau-tau ada jalan melintas provinsi misalnya Kaltim Kaltara kayak Tanjung Selor apa berolong bulungan misalnya dia kan jelek tiba-tiba konsting oh ini gimana nih pemerintah provinsi Kaltara padahal bukan tugas kita jalan negara itu iya itu mungkin nggak bisa disalahkan masyarakat nggak bisa disalahkan dia ya dia nggak paham karena bagaimana titik ketemunya iya makanya kalau diganding bagus itu jadi program saya sedih sekali iya sampai ini mungkin terakhir Pak Ilham ini kan kita tahu nih musim politik nih informasi tadi di depan sudah sempat kita singgung arus informasi mungkin kalau dipilek itu nggak terlalu sensitif mungkin karena kontestannya banyak sekali kubunya itu tidak terlalu ini tapi kayak di pilpres yang kan bersama nanti ada pilpres atau mungkin pilkada itu kan sensitif kadang A lawan B betul-betul dua kubu itu itu ada antisipasi nggak Pak dari Diskomifo misalnya atau pengawasan untuk penggunaan media sosial sendiri Pak di musim-musim ini khusus treatment di musim-musim politik ya sekali lagi ya kami kembalikan kepada user pemakainya ya atau pengguna yang memang harus dibekali dengan apa namanya dengan juga ada yang sisi-sisi tadi yang saya sampaikan kepada adek-adek ya kalau ada hal yang kepatutan yang oh ya 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 yang kayaknya nggak usah kita masih di IRS itu karena cuma ada namanya blik kita kita khawatir di undang-undang dan siapa dan siapa aja bisa melaporkan nggak harus ini kalaupun memang ada dua ada dua beda dua kali ya kalau dia pilih adanya masing-masing bersambutannya saya mungkin mewakili partai ini saya berjuang untuk itu artinya kalau bersinggungan dengan dampaknya itu yang dampak ikutan dengan yang sering perang perang di darat perang di darat yang memang harus ya gimana ya tapi masyarakat paham juga ya kalau itu ada nanti proses ini dia pancang karena kita tahu kan dulu ini mungkin agak flashback sedikit nih Pilgub dulu yang pertama kali itu kan lumayan konfliknya kan tapi dulu mesos belum terlalu itu kalau jaman terjadi di hari ini itu lebih besar dampaknya saya yakin itu itu kan 2000 berapa dulu Pilgub pertama 14 kalau nggak salah yang bakar tapi kalau saya nanti saya kelajarin lagi artinya pada saat pada saat tidak terlalu kuat justru terjadi tadi ada tindakan analis of air sekarang yang begini enggak kayaknya ini ternetralisir di area situ yang mudah itu kenyediaan artinya kan orang bisa saja dan pikuknya berumah situ ada juga pencerahan-pencerahan yang akan cernang oh, nggak usah lah ini salah ini begini ketimbang dari mulut ke mulut itu nanti mungkin ada sesi lain justru jadi jadi netralisir juga saya menentukan tugas seperti itu ya karena apa WPKD ini kan belakangan nanti ini Pilpres ini pasti Pak yang di depan ini lumayan sensitif juga sekarang hanya sudah mulai ini kan ujaran kebenciannya dimana-mana A ke B B ke C B C K A mutar-mutar aja mutar-mutar ya ini bahaya ini baser ini kan iya kita karena gini beberapa keributan itu Pak memang by design jadi bukan natural orang ribut memang ada yang mau design kribut dia tahu isu apa ini enak ini ya asik ini di goreng dia paham tapi kalau panggilan sebenarnya tuploksinya dibawah selupa ya kalau sebagai pengawasan cuman kan nanti untuk platform untuk secara teknis pasti minta koordinasi juga kami siap kok artinya bahwa satu tip pernah juga ke kita untuk membicarakan hal seperti ini kami respon siap untuk berkolaborasi tapi mudah-mudahan aja gak perlu terjadi ya insyaallah jangan akan pada titik kecerdasan nanti suatu saat kalau bahasa orang dulu kalau mau revolusi itu harus ada chaos tapi kalau bisa jangan terlalu ini jangan terlalu kalau bisa mencedaskan juga misalnya kehidupi kok itu juga mencedaskan mendewasakan ya oke mudah-mudahan nanti ini pemilu lancar tidak ada isu-isu yang harus diperlu penanganan berarti jadi karena stabilitas itu penting nanti dampaknya ke ekonomi ke bisnis semua kemana-mana ketidak nyamanan juga ketidak tenangan kekhawatiran padahal barangnya itu cuman berupa informasi angin angin barangnya enggak ada tapi bisa bikin ribut yang lain oke Pak Ilham terima kasih banyak sekali insek pagi-pagi sekali kita udah dapat pencerahan nanti mudah-mudahan semua programnya di Kaltara jalan dan kita berdoa segera mungkin Kaltara enggak ada black spot lagi Pak insyaallah kita sampai sampai juang apa saja yang mungkin perlu advokasi mungkin diskom info lewat platformnya kurang nanti kita juga bisa nanti kita biar bisa biar makin kedengeran kebutuhan-kebutuhannya karena memang hitra nyami ya oke terima kasih selamat melanjutkan tugas lagi di mungkin kalau masih ada lagi ditarakan atau balik ke Tanjung saya memang berusmati apa ya gak tahu agak ketat ya ada kesempatan saya bisa ketemu saya sempat saya sempat mungkin buat yang enggak tahu Pak Elham ini aslinya menungkan saya balik lapan tapi tahun 1998 saya di Kaltara tapi kaltin dulu karena ini kemana Pak saya ke Tanjung persiapan komisi informasi yang di lantik oke siap kalau gitu Pak Elham lanjut terima kasih sudah main ke radar Pak kata 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 oke oke teman-teman itu episode ke-22 podcast Radar Tarakan dengan Pak Elham kita akan bertemu lagi di podcast Radar Tarakan poster episode ke-23 selanjutnya sampai ketemu selamat menikmati